Kan di Melawi ini mungkin Bapak lebih tahu ya, sangat sulit sekali bagi teman-teman yang memiliki produk-produk organik seperti madu kelulut, kemudian asam maram, dan yang lainnya lah mungkin. Itu sangat sulit dalam hal pemasaran. Nah, ini kalau misalnya apakah ke depannya akan dipasilitasi nih Pak teman-teman yang memiliki produk-produk organik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dueng di podcast Laman Inspirasi Tempatnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi Nah, hari ini saya sedang bersama Pak Budi Salah satu pemilik P7T Itu panjang sekali ya, singkatan dari pertanian, perkebunan, dan lain-lain ya Dan intinya adalah terpadu gitu ya Pak ya Nah, hari ini kami pengen ngobrol-ngobrol nih terkait dengan taman galeri yang ada di kawasan P7T Nah, Pak Budi gimana kabarannya Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Pak ya Ya Taman galeri ini apa sih Pak sebetulnya Pak? Inilah, taman galeri itu taman yang difungsikan itu nanti secara, apa namanya, secara ekonomi untuk menjual produk-produk yang ada di P7T Baik itu dari produk taman sendiri, pertamanan ya, jenis-jenis tanaman hias Kemudian produk mungkin dari produk pertanian, baik itu bibit pertanian maupun hasil pertanian ya, entah itu sayur dan sebagainya Kemudian dari perkebunan juga ya, bisa kita jual bibitnya, juga kita bisa jual buahnya Kemudian dari perikanan, nanti ada ikan rawa ya, atau ikan hias yang kita budidaya di P7T ini yang nanti juga bisa kita jual Demikian juga ini bisa juga untuk peternakan ya, jadi karena kan di peternakan itu ada semacam kita nanti apiari ya Artinya untuk ngembangkan misalnya burung atau apa gitu, nanti atau termasuk ayam apa Bisa kita jual di sini juga nanti di galeri ini Di galeri yang di P7T ini ya Pak, kalau boleh tahu ini luasnya berapa nih Pak, taman galeri ini Pak? Kalau ukuran sekitar, kalau panjang ini 80 ya 80 sampai 80 kali 20 lah sekitar itu Tapi karena itu nge-L ke sana, jadi setiap sepanjang jalan itu adalah nanti taman galeri Keliling itu jadi hampir 1 hektar sebenarnya Hampir 1 hektar untuk taman galeri Iya, keliling gitu Ini Pak, kan dengan lahan seluas ini dan untuk dibuat taman galeri itu Kenapa sih Pak, alasannya apa, tujuannya apa gitu Pak, untuk taman galeri ini Pak? Jadi ini, itu kan tidak keluar dari, istilahnya kita dari tujuan P7T itu kan yang pertama yang kaitannya dengan memang dampak ya Dampak yang kita buat ketika mengadakan kegiatan ini Ada ya tujuan ya pelestaran lingkungan berarti dampak ekologinya kita utamakan Kemudian dampak ekonominya juga jangan sampai kita rugi kan Karyawan maupun istilahnya yang tergabung dengan kita ini nanti rugi jangan sampai juga berarti dampak ekonomi juga Kemudian dampak pendidikannya ya itu memberikan pendidikan yang benar Baik itu, istilahnya kalau untuk pertanian itu penanaman maupun cara pembudidayaannya dan sebagainya Jadi memberikan pembelajaran yang benar Kan kita tengok banyak yang kalau budidaya itu misalnya dengan dibakar, dengan ratun dan sebagainya Jadi kita utamakan kalau dibentuk di sini semuanya organik ya Kita sama sekali tidak menggunakan pastisida Tanaman yang kita jual itu ya nanti hanya menggunakan organik saja Kotoran binatang ya, kambing, tapi kemudian gendengnya itu saja yang kita pakai Di paling ditambahkan E4 gitu di taman ini Itu di segi pendidikannya gitu Berarti nanti di taman galeri ini Maksudnya di proses edukasinya adalah apakah ada guide-nya itu Pak atau apa ya Praktisinya Praktisinya Atau misalnya nih ketika penanaman Apakah mereka hanya melihat-lihat saja Terus petaninya nanti yang memberikan edukasi Atau ada orang khususnya Pak Jadi gini kan di P7 ini kan nanti kita rekrut ya Jadi bagian untuk ini Taman galeri ini kan ada satu kelompok ya sekitar 10 orang gitu lah Itu ada praktisinya Mungkin ada juga nanti jurubicara Juga ada yang memang merawat setiap hari misalnya membersihkan gitu Jadi kita kerjasama nanti dengan kelompok-kelompok seperti itu mas Jadi ketika nanti misalnya datang siswa gitu Misalnya dari sekolah datang Dia minta tutorial Artinya berarti kita langsung praktek life gitu Memang gitu Cara menanam Cara membudidaya dan sebagainya gitu Kalau di galeri ini Itu tadi memang Karena tadi bukan hanya ekonomi yang kita apa namanya Yang kita kerja itu Tapi secara edukasinya itu Yang paling penting untuk memberikan pembelajaran Cara-cara yang benar Budaya-budaya yang benar dalam rangka tadi Pembibitan apa dan sebagainya Artinya ketika misalnya Tidak hanya sekedar berwisata ya Pak Jadi wisata sambil belajar Sambil belajar ya Jadi pulang-pulang dapat pengetahuan Pengetahuan ya Dan harapannya bisa diaplikasikan di rumah Pastinya Pak Makanya ini Nanti ketika misalnya kita jual bibit Contohnya lah bibit Bunga misalnya gitu kan Harus kita kasih jelas apakah Nanti bibit itu nanti ditanam di tanah Apakah itu Kayak misalnya anggrek itu kan Harusnya misalnya di pohon ya Karena dia interaksi dengan angin langsung kan Artinya Pembeli itu kalau bisa kita Kita kasih pembelajaran dulu Atau paling tidak Masukkan-masukkan Supaya nanti tanaman itu hidup Jangan sampai Ketika dibawa pulang dari sini Langsung mati Itu kan kasihan tanamannya Kasihan duitnya juga kan Seperti itu Jadi sama seperti misalnya nanti Pemeliharaan Misalnya ikan hias gitu Atau ikan rawa gitu yang dipelihara Misalnya ikan cupang Misalnya ikan cupang Itu tetap kita kasih pembelajaran Untuk supaya ikan itu bertahan Jangan sampai nanti Ketika diganti air pump Misalnya langsung mati kan Jangan sampai Makanya caranya ada Jadi ketika PH ikan itu kan Misalnya kita ngambil dari Sungai itu Ikan pasti hidup gitu Diberi edukasi Edukasi juga Seperti itu Nah ini Pak Di taman galeri ini kan Tadi banyak sekali itu Pak Apa namanya Rencana ke depan lah Nah Untuk sekarang ini Ada apa aja nih Pak Di taman galeri ini Pak Misalnya kayak tanamannya Dan lain-lainnya gitu lah Pak Kalau Dari taman sendiri ya Taman sendiri yang Ini yang tertanam disini Kebanyakan ini masih yang lokal ya Anggreknya Semuanya ada sekitar Sepuluh jenis lah Sepuluh jenis Anggrek Anggrek tapi Anggrek lokal semuanya Memang kita belum ada Masukan ya Jadi yang kita dapat Dari tepi sungai Yang kita Pokoknya Pohon tumbang Yang memang kita rawat gitu Itu yang anggreknya Kemudian Kalau yang Dari Segi pertanian Kita sudah Uji coba juga Pakai polybag Cuma belum dibawa kesini Misalnya kita mau Kemarin Kawan kita ini Pak Siapa itu Yang dari Kawannya Mas Firman itu Siapa itu Pak Siapa yang Kawannya Pak Mas Firman Yang ini Yang dari SMP Pintas itu Mas Harun Mas Harun itu kan siap nanti Untuk meletakkan disini Itu Strawberry Strawberry nya semua Ada berapa perlu Lebarnya perlu berapa Berapa ribu Bisa dia siapkan Nanti Kita nyiapkan lahannya Dia akan Datangkan kesini Jadi seperti itu Kita kerjasamanya Artinya Kolaborasi Kolaborasi Ini Pak Kedepannya nanti Siapa aja sih Pak Yang Yang terlibat Di Taman Galeri Ini Pak Kalau Saya sih Kalau sekarang ini Untuk Pemiliknya Kemudian untuk Huma saya itu Pak Teguh Yang Sekarang ini Kan udah salah Kemarin itu Di BKD ya Sekretaris BKD Pak Teguh itu Kemudian Untuk Apa namanya Ini Dokumentasi itu Maupun anturasi itu Pak Wende Pak Wende Yang dari Selebihnya Semuanya praktisi Tapi Kedepannya kan Semua Stakeholder Baik itu Dari dinas Dinas Paribusata Dinas Pendidikan Pokoknya Semua yang terkait Dari Kecamatan Desa Karangton Akan kita Rangkul Untuk Sebaik-baiknya Mengelola Kita bersama-sama Untuk kemajuan Kita bersama-sama Ini asik sekali Tempatnya Asri Asri banget Tidak Tidak Tapi Ada juga Space-space Yang memang Tempat Daya Matahari Daya Matahari Dalam Outdoor Tidak Tidak Galeri Di dalam Gedung Jadi Kalau Misalnya Orang Menanang Biasanya Perlu Warnet Jadi Warnet Cukup Tanaman Ini Yang Pelindung Jadi Tidak Perlu Kita Beli Warnet Lagi Jadi Udah Dilindungi Dan Mataharinya Masih Cukup Biasanya Pemahaman Orang Terkait Galeri Itu Biasanya Harus Gedung Kios Ini Unik Kalau Galerinya Alam Tidak Ada Warnet Pohon Pohon Inilah Yang Menjadi Penuduh Kalau Gedung Itu Kita Bicara Untung Rugi Mas Kalau Gedung Itu Pertama Paling Tidak Pencahayaan Listrik Berarti Membeli Kalau Kita Sudah Matahari Kemudian Udara Begitu Air Apalagi Tidak Mungkin Dalam Gedung Itu Air Ngalir Sendiri Kalau Ini Hujan Datang Nyiram Sendiri Jadi Konsep Saya Menggunakan Alam Semaksimal Mungkin Kita Eflorasi Bukan Eflorasi Jadi Keteduhannya Dimanfaatkan Kemudian Tadi Cahayanya Juga Dimanfaatkan Misalnya Seperti Anggrik Ini Terlalu Teduh Jadi Cukup Kita Letakkan Di bawah Pohon Dan Saya Pastikan Hidup Memperdayakan Sumber daya Yang ada Sumber daya Dari Alam Alam Ini Yang Ada Kita Berdayakan Apa Nah Ini Kalau Saya Lihat Sebetulnya Unik Selain Itu Menariknya Di sini Pak Kan Di Melawi Ini Mungkin Bapak Lebih Tau Sangat Sulit Bagi Teman Yang Memiliki Produk Organik Madu Selurut Asam Maram Dan Yang lainnya Mungkin Itu Sangat Sulit Dalam Pemasaran Apakah Kedepannya Akan Difasilitasi Ini Pak Teman Yang Memiliki Produk Jadi Kemarin Saya Dengan Kawan Kauannya Di Kebebu Pak Sahbudin Malah Sudah Saya Minta Dari Awal Itu Beliau Jadi Praktisinya Di Sini Yang Kaitannya Dengan Madu Glulut Dan Saya Bisa Datangkan Berapa Glodok Saya Bayar Nanti Bapak Melulanya Di Situ Artinya Tidak Menutup Kemungkinan Disini Pun Nanti Akan Ada Peternakan Madu Glulut Juga Untuk Pembelajaran Tapi Bukan Berarti Menyaingi Sana Justru Kita Membantu Ketika Misalnya Disini Ramai Orang Datang Terus Ini asli Misalnya Dari Barangnya Asli Dari Glodoknya Asli Terus Orang Itu Nanti Dari Satu Ke Satu Dua Kedua Artinya Akan Menyampaikan Berita Bahwa Madu Lulut Asli Karena Kebanyakan Ini Mohon Maaf Banyak Orang Yang Sangsi Benar Tidak Madu Lulut Karena Banyak Orang Penjualan Madu Palsu Seperti Itu Makanya Ketika Asli Apalagi Ngambil Dari Situ Langsung Dibawa Atau Mungkin Sudah Yang Sudah Dikemas Saya Rasa Orang Semakin Lebih Tertarik Disamping Juga Kita Di Angkringan Herbal Nanti Bisa Kita Jual Disitu Misalnya Buat Kopi Madu Atau Teh Madu Atau Apalah Bunyinya Yang Asli Jadi Kita Gabung Sebetulnya Peluang Juga Buat Teman Madu Plulut Saya Sendiri Merasa Madu Itu Jarang Sekali Memper Memper Memperlihatkan Proses Bagaimana Sampai Madu Ini Terjadi Nah Kalau Misalnya Kedepannya Kan Nanti Bang Siapa Tadi Sabudin Misalnya Tergabung Di Taman Galeri Ini Kan Saya Rasa Juga Membantu Beliau Juga Dalam Pemasaran Karena Pastinya Apa Namanya Pengunjung Kan Akan Muncul Ini Ini Asli Karena Memang Langsung Langsung Diambil Langsung Di Apa Namanya Di Kemah Dan Bisa Langsung Dibawa pulang Itu Malah Lebih Bagus Ya Itu Kalau Menurut Saya Cara Pemasaran Yang Paling Enak Ya Seperti Itu Apalagi Praktek Misalnya Anak-anak Ada Dari Sekolah Datang Misalnya Praktek Mengambil Madu Otomatis Kan Ini Benar Asli Jadi Tidak Perlu Kita Nawar Kan Sudah Pasti Orang Kalau Misalnya Kita Contohkan KFC Dengan Pola Open Kitchen Dapur Terbuka Ini Manduk Lulut Khas Melawi Dengan Pola Budidaya Terbuka Luar Biasa Sekali Untuk Pemasarannya Kalau Menurut Saya Ketika Tidak Ada Yang Disembunyikan Kecurangan Kecurangan Biasanya Kita Sangat Dipermudah Yang Maha Kuasa Alam Kita Termasuk Masyarakat Ketika Itu Benar Kita Sampaikan Sesuai Yang Benar Tidak Kita Tambah Tidak Kurang Orang Biasanya Lebih Gampang Pokoknya Urusannya Lebih Gampang Itu Yang Saya Yakin Jujur Berkah Insyaallah Lancan Jangan Sampai Ibaratnya Tadi Jual Madu Dengan Nipu Ditambah Itu Jangan Sampai Itu Tujuan Berdagang Ini Selain Mengejar Cuan Kalau Kata Anak-anak Masyarakat Kan Mencari Berkah Jadi Ada Sustainable Keberlanjutannya Ada Di situ Jadi Kalau Saya Gini Ketika Apa Istilahnya Segala Sesuatunya Itu Pokoknya Pertanggungjawaban Dunia Akhirat Artinya Ketika Kita Mau Jualan Misalnya Produk Ini Contohnya Ini Misalnya Saya Kasih Apa Ya Yang Bisa Mengapetkan Kita Berdosa Misalnya Harusnya Bisa Satu hari Bisa Pakai Tiga Hari Misalnya Gitu Gak Busuk Misalnya Gitu Hal Yang Curang Kalau Saya Menurut saya Itu Gak Perlu Gitu Kita Ini Cukup Yakin Sama Yang Kuasa Artinya Ketika Kita Benar Menyampaikan Apa Adanya Nah Itu Pasti Segala Urusan Kita Akan Dipermudah Aduh Luar biasa Ini Inspirasi Jadi Kita Ngobrol Taman Galeri Tapi Ada Pesan Moral Dari Pak Buli Jadi Buat Sahabat Inspirasi Kalau Misalnya Punya Produk Terus Punya Usaha Kuncinya Satu Jujur Jujur Kalau Mau Bisnisnya Berkelanjutan Harus Jujur Kalau Berkah Otomatis Akan Berkelanjutan Berkelanjutan Oke Terima kasih Banyak Pak Budi Luar biasa Sekali Saya jadi Banyak Mendapatkan Insek Atau Wawasan Baru Dari Pak Budi Jadi Terkait Dengan Taman Galeri Ini Yang Luasnya 80 x 20 Hampir Satu Hektar Ya Keliling Hampir Satu Hektar Dan Harapannya Semoga Ini Bisa Secepatnya Bisa Diberdayakan Ya Pak Jadi Masyarakat Tua Pati Melawi Bisa Punya Salah Apa ya Punya Satu Wahana Wisata Edukasi Jadi Jadi Mungkin Saya Tambahkan Sikit Jadi Kaitan Dengan Taman Ini Kan Kita Ini Belum Punya Kelompok Yang Kaitannya Dengan Taman Bonse Mas Nah Itu Nanti Saya Rencanakan Memang Di galeri Ini Juga Ada Bonse Yang Khususus Baik Itu Untuk Lomba Bonse Atau Mungkin Nanti Budi Daya Bonse Kita Bisa Tambah Kita Doakan Sama-sama Sukses Pak Budi Amin Oke Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Untuk Terus Update Video Dari Laman Inspirasi Oke Dari Saya Dueng Undur Diri Terima Kasih Pak Budi Sekali Lagi Dan Selamat Siang Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima